Satu unit oplet yang terbakar di Jalan Profesor M. Yamin sebelah SPBU Kota Baru Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barang Pada Rabu 9 November 2022 pagi sempat membuat heboh warga sekitar Saat ini tim dari kepolisian masih mendalami dan melakukan penyelidikan terhadap kejadian terbakarnya oplet yang tengah diparkir di halaman depan ruko berwarna kuning lis biru nomor 18 itu Matsale mengakui bahwa oplet tersebut merupakan kendaraan utama untuk bekerja jualan kios bensin di Jalan Profesor M. Yamin Kota Baru Pontianak, Kalimantan Barang Kendaraan oplet yang dimilikinya itu memang tidak digunakan untuk angkutan umum Melainkan untuk mengangkut barang-barang seperti Ken dan alat kios lainnya setiap hari Dari Sungai Kakap ke Kobar dan sebaliknya Dia berjualan di kiosnya setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barang Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barang Ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya Ayah dari 5 anak ini rela pulang pergi dari Sungai Kakap ke Kota Baru untuk berjualan bensin demi mengais rejeki Namun siapa sangka justru musibah menimpanya Setelah opletnya terbakar, dia merasa sangat terpukul dan kesulitan dalam perjualan Disebutkannya oplet yang baru dibeli pada tahun 2020 Dengan harga 15 juta rupiah itu kini hanya tersisa rangka fisiknya saja Bahkan kerusakan akibat terbakar hingga 100% Sehingga Mat Saleh pun mengaku prustasi untuk memperbaikinya Dengan melihat kondisi ekonomi yang pas-pasan Dia menyebut untuk kerugian atas musibah ini mencapai 14 juta rupiah Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya